Intro Hari ini mungkin saksi gak datang juga mungkin kita udah feeling Memang udah feeling pasti gak datang hari ini Tapi bener gak datang Jadi gak perlu terlalu baper lah Artinya gak perlu mencoba untuk menafsirkan hal-hal yang tidak pada tempatnya Dan itu sangat tidak baik Percayakan sepenuhnya kepada proses hukum ini Karena disini ada persoalan yang paling penting Itu adalah dakwaan itu sendiri Bahwa dia didakwa dengan 3 pasal yang diatur dalam KUH Bidana 264 ayat 2, 266 ayat 1, dan 266 ayat 2 Ikutin aja prosesnya Buktikan kalau Anda tidak bersalah Hilda bukan tidak mau datang Dia pasti akan datang Dan karena pemanggilannya itu baru diketahui Pada hari Senin tadi Hari Rabu ya Jadi kita tidak tahu bahwa hari ini adalah ada persidangan Karena kita tidak mengikuti setiap persidangan bahwa materinya seperti apa Karena Hilda maupun keluarganya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang ada di pengadilan Tadi pagi saya ditelepon Dan kebetulan saya telepon ibunya Hilda Memang lagi suaranya itu serap ya Artinya kalaupun dipaksakan hadir Dia akan kesulitan untuk menyampaikan Karena posisinya itu adalah sebagai saksi Nah kalau sebagai saksi harus terucap Kalimat-kalimat manakala dia ditanya Dia harus menjawab Jawaban ini harus jelas Nah kalau dalam kondisi dia suaranya itu serak Nah itu nanti akan menghambat Sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda Jadi kita minta supaya dia bisa berobat Artinya mungkin kurang istirahat mungkin ya Saya akan yakin memang anak saya menikah Kita tidak ada rasa Tidak ada rasa benci apa tidak ada Dendam pun tidak ada Sekarang mungkin kita lagi fokus ngurusin Chris Kalau memang dia jadi saksi Yang ngomong yang sejujurnya Yang seadanya Kronologinya yang ada Itu saja yang kita minta Tidak ada dilebih-lebihkan Dan tidak ada di kronologi Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!